Intro Balik lagi di Elita Dian Youtube Channel Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Enjoy! Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman kali ini aku mau bikin konektor masker dari tali kur yang bentuknya kayak kacamata gitu ya Nah teman-teman kalau mau lihat gimana cara aku bikinnya Tonton aja video ini dari awal sampai habis Jangan sampai ada yang keskip ya Nah ini dia Konekternya cantik banget ya teman-teman Tuh unik deh menurut aku Ntar aku mau ambilin maskernya Kira-kira cocok gak sih sama masker yang aku pake ini Tuh liat cocok banget ya Warnanya sama senada gitu loh Warna hitam dan merah gitu Dan masker yang aku pake ini teman-teman dari masker Elita bikinan aku sendiri Kalau teman-teman mau beli silahkan aja cek instagramnya Add masker Elita tuh cantik banget ya teman-teman Jadi ini tuh masker yang aku pake tuh temanya Mickey Mouse gitu Dan konekternya juga gak kalah lucu ya kan Tuh serasi banget deh teman-teman ya Yaudah aku mau siapin dulu alat dan bahan sebelum kita bikin konektornya Tuh bentar ini maskernya biar cantik ditata dulu ya Ini fashion show dulu gitu Yaudah kita panggilin dulu alat dan bahannya Yang pertama ada talikur warna merah Warna hitam terus ada kancing buto Gunting kain isolasi bening kore api Meteran dan terakhir ada alas tulis papan Nah sekarang aku akan potong talikurnya Nah ini aku mulai dari yang warna hitam dulu Nah seperti ini Ini aku potong ukurannya 50 cm Tuh ya kan Pas Terus dipotong deh langsung seperti ini Nah ini aku potong sebanyak 4 kali ya Tadi kan yang pertama Nah sekarang yang kedua Dengan ukuran yang sama Seperti itu ya kan Udah dihitung aja Tuh agapat gitu ya kan Ya begitulah ya teman-teman Ini sama kan 50 cm Ya kan Tuh Cekrik Begitu Udah Ini aku pakenya guntingnya tuh gunting kain ya teman-teman Jadi biar lebih enak gitu guntingnya Tapi kalau teman-teman gak ada gunting kain Bisa banget sih pake gunting apa aja yang ada di rumah ya Gak harus gunting kain juga Cuman kalau ada khusus gunting kain juga gak apa-apa ya Lebih baik Nah udah Selesai untuk bagian si hitamnya Sekarang kita panggil si merah Nah si merah berani ini Ini aku potongnya ukurannya berbeda Beda sama yang hitam tadi pokoknya Jadi ini lebih panjang Nah ini aku potongnya Sebanyak 100 cm Tapi cukup satu kali aja The one and only ya Cukup Nah sesi potong memotongnya udah selesai Sekarang kita akan rangkai semua tali temali yang sudah kita potong tadi Nah ini aku ambil dua tali hitam dulu ya Jadi cuman dua tali dulu yang kita lilit seperti ini Ini bikin simpul awalan aja Jadi ini tuh tali dasarnya mungkin ya Boleh dibilang Seperti itulah Terserah teman-teman mau mengartikan seperti apa ya Nah ini Sekarang aku mau jepit dia di alas tulis papan ini teman-teman Jadi alas tulisnya ini fungsinya memang cuman untuk ngejepit aja ya Biar dia tuh gak lari kemana-mana gitu Nah sekarang aku akan ambil warna hitam lagi Seperti ini Aku ambil satu biji aja Nah ini aku bentangkan seperti ini Terus aku samakan panjang dan pendeknya Panjangnya sama Terus udah Tinggal bikin tali seperti ini Ini simpul basic aja Ini sekarang yang bagian kanan Tadi kan sebelah kiri ya Sekarang kanan Udah gitu aja Bergantian kiri kanan-kiri kanan Sesuai ukuran yang aku mau Nah ini untuk bagian hitam awal yang pertama ini Ini aku maunya cuman 3 cm Jadi ini kita bikin simpul square note kayak gini Sebanyak 3 cm Tuh ya kan Dan ini harus fokus tadi kiri apa kanan ya Gitu Emang Kalau square note tuh gampang tapi harus fokus Gitu Nah kira-kira kayaknya cukup lah ya Bentar aku ambilin Meterannya biar lebih pasti lagi apakah benar Udah pas 3 cm Oh udah pas ternyata Nah sekarang aku akan ganti tali yang warna merah Seperti ini kita ambil talinya Nah kita masukkan dari dalam seperti ini Kita bentangkan Kita bikin sama panjangnya Tuh ini aku sama dipertemukan dulu Biar sama nanti Nah udah terus dibentangkan seperti ini Terus kita mulai bikin simpulnya Kita tarik dari sebelah kiri Kita taruh di atas Sisi yang kanan masuk dari bawah Seperti ini Go Ya kan Nah seperti itu Hampir mirip yang seperti yang di atas tadi Yang warna hitam Nah Ini sekarang yang bagian kanan Sama-sama square note kayak yang hitam tadi kan Persis banget Tapi cuman Aku butuhnya cuman 2 simpul aja Jadi satu rangkaian kiri dan kanan Nah sekarang Aku akan lilit untuk bagian pojok kanan dan kirinya Aku mulai dari kanan dulu Ini dari bawah aku mulainya Sekarang dari atas seperti ini Jadi udah bergantian aja terus Bawah, atas, bawah, atas Sampai ukuran yang aku mau Nah nanti aku maunya itu ada Berapa ya Sekitar 3 rangkaian gitu lah Ntar aku hitung Kita hitung bareng-bareng ya gitu Tungguin aja nih Sampai Yang aku mau gitu Nah begini teman-teman Tuh ya kan Pas banget sudah Tuh ada 3 kan Nah sekarang bagian yang kiri Nah yang kiri juga sama caranya Dari bawah Terus Ini ditarik yang kenceng ya Terus sekarang yang atas Seperti ini Jadi memang habis dilit Harus ditariknya yang kenceng banget Biar lebih rapi Soalnya kalau terlalu longgar Dia motifnya kurang cantik gitu Teman-teman Jadi memang harus dipastikan Dia kenceng Rapat gitu ya Rapat gitu Kalau rapat meeting kali ah ya Tapi bahasa Indonesia nya rapat Emang rapat ya Kan merapat begitu kan Ya begitulah Karena aku soalnya suka Ini teman-teman Kebiasaan kecampur-campur Ngomongnya kan Bahasa Jawa Bahasa Indonesia jadi satu Begitu kalian suka Bingung Nah ini teman-teman Nah yang aku maksud Tua gak Nah seperti itu Sudah cukup Nah sekarang tinggal ditutup Dengan square note lagi Dua rangkaian Seperti yang di atas tadi Nah berikan kiri Sekarang kanan Nah seperti itu Ya kan Nah ini kita lakukan hal yang sama lagi Seperti yang tadi tuh Yang warna merah Ini kita bikin satu rangkaian lagi Begitu Jadi aku memang yang kayak Merah ini Rangkaian merahnya ini Aku bikin dua Jadi kan memang Aku ini desainnya kayak Seolah-olah kayak kacamata gitu ya Ceritanya begitu Meskipun gak terlalu mirip-mirip banget Sebenernya kan Ya anggap aja Mirip dikit lah ya Biar seneng aku ya gitu Nah kacamata kan lensanya Ada dua tuh ya Jadi Aku anggap seperti itu Nah yang hitamnya tuh Seolah-olah Apanya tuh ya Yang untuk gantungin Di ketelinga tuh temen-temen ya Ceritanya seperti itu Ya ini sesuai Imajinasi kita aja lah ya Begitu temen-temen Sekreatifnya kita aja Bentar ya temen-temen Ada sedikit iklan Tukang bakso lewat ya Please Ini aku syuting siang-siang Lagi belum makan juga Ini tukang bakso lewat Aku mendada jadi Keroncongan temen-temen Udah jadi gagal fokus aku ya Kalian please Jangan gagal fokus ya Fokus di tali aja Tukang bakso nya Biar lewat dulu ya Ya begitulah Sedikit intermesu ya Nah ini Tuh pas banget Niti kita tutup Dengan square note Ya kan Nih udah mau selesai Yang bagian merahnya Nah begini Tuh udah selesai kan Dipas-pasin Nah sekarang aku akan Panggil yang warna hitam Nih yang terakhir Nah kita lakukan hal yang sama Seperti yang di awal tadi Persis banget Ukurannya juga sama Caranya juga sama Seperti ini Tuh ya kan Ini juga aku bikinnya Square note nya Sebanyak 3 cm juga Seperti itu Jadi bener-bener Gampang banget ya Temen-temen Udah lah gampang Hasilnya juga Lucu banget ya kan Unik gitu menurut aku Kayaknya aku belum pernah deh Bikin motif yang seperti ini ya Nah seperti ini Temen-temen Tuh ya kan Nih kita lakukan lagi Seperti ini Ya Oh ya temen-temen juga Boleh komen di bawah ya Enaknya next nya Aku bikin konektor yang Seperti apa lagi Atau Bikin video-video apa lagi Temen-temen bisa komen di bawah Ya Ntar insya Allah Aku baca Nah ini Aku ukur dulu Ukurannya Sekitar 13 cm Udah cukup Sesuai ukuran yang aku mau Tapi temen-temen Kalau mau panjangin Silahkan Gak apa-apa ya Disesuaikan aja Sesuai selera Karena aku sukanya Memang yang di ukuran yang ini Yang pas untuk di Muka aku ya Aku gak suka yang terlalu longgar Soalnya Nah ntar aku ambil gunting Sama kore api Buat ngerapikan ini Tali-tali yang Keluar-keluar ini Yang berlebihan ini kan Nah ini yang Kelebihan Kita gunting aja Nah seperti ini Ini juga sama Digunting Dirapikan Nah biar dia lebih rapi lagi Kita bakar Tuh Ya kan langsung mendadak Hilang seketika ya kan Magic banget memang Emang guncinya tali kur itu Pokoknya kerajinan tali kur Itu tuh ada di Bakar ini teman-teman Kalau pengen rapi Jadi kalau misalkan tali-tali kita Suka agak berantakan Tinggal dirapikan pakai Api Jadi dia bisa leleh Gitu kan Otomatis dia langsung Rapi deh Ya kan Seperti ini Tuh Si merah juga sama Ini juga Sama Kita bakar Entah ini aku rapikan juga Jadi sambil dirapikan talinya Terus juga sambil dirapikan Cara bakarnya Gitu Jadi proses bakar itu juga menentukan banget Nah seperti ini Tuh kan jadi rapi teman-teman Nah tinggal yang terakhir deh ini Yang hitam Yang hitam Juga mau aku gunting Jadi aku sisakan Cuma dua tali aja Biar sama kayak yang atas ya Tadinya aku pengen kayak gabungin Ternyata Tadinya nih Yang Aku gunting ini Maunya aku gulung aja Aku ikat Tapi kayaknya gak sesuai sama yang di awal ya Di awal kan aku Ikatnya cuma dua tali gitu Jadi aku Hilangkan aja Aku musnahkan dia Ya kan Tuh Jadi seperti ini Ini aku Pukul-pukul Udah rapi kayaknya ya kan Kalau belum rapi Dibakar lagi Dipukul-pukul Nah Udah Sekarang aku akan Lilip Seperti ini Digulung Tuh Ini aku bikin simpul Akhir aja Seperti yang di awal tadi Biar sama ya Nah Begini Terus ditarik Nah Ini harus mepet banget Biar lebih rapi Nah Begini deh Jadikan Tuh Cantik banget deh Aku bener-bener seneng banget sih Lihat hasilnya Soalnya aku juga pertama kalinya sih Bikin ini teman-teman Terus lihat hasilnya Bagus tuh aku seneng gitu Kaliannya bagus gak sih teman-teman Boleh komen di bawah ya Nah ini mau aku pasang kancingnya Aku ambil kancingnya dulu Terus ada gunting kainnya juga Eh sudah Gunting kainnya sudah aku ambil dari tadi ya kan Oh isolasi Ini Anggota barunya Si isolasi ya kan Solasi bening ini Solasi atau solatip Terserah ya Nah ini Kita gulung Dililip gitu Seperti ini Jadi ini biar nanti lebih gampang Untuk masuk ke kancingnya Abis itu ditipiskan Kita gunting serong Jangan lupa Ini penting banget Harus serong Gak boleh horizontal Soalnya kalau horizontal Susah nanti masuknya Ya kan Soalnya fungsinya kita untuk Ngelilit ini Memang untuk dibikin slim Biar gampang masuknya Seperti ini ya kan Nah kalau sudah dimasukkan Ke lubang-lubangnya itu Sekarang tinggal di tali Seperti ini Bentar-bentar Ini aku lagi mastikan Kebalik gak sih Apakah aku kebalik Bentar Ini aku lagi ragu-ragu Banget ya Kebalik gak ya Bentar-bentar Aku lihat-lihat dulu ya Teman-teman Kebalik gak sih Tadi itu tandanya Yang lelehin tadi Oke kebalik deh Ntar aku bongkar dulu ya Emang gini Jangan sampai kebalik Daripada kebalik Mending dibongkar aja deh ya Daripada hati ini Gak tenang ya kan Ya begitulah Ntar aku tiba-tiba kepikiran Cuman perkara Tali ini ya kan Aku gak bisa tidur ntar Memang gak jelas banget ya Ini orang Nah udah Kalau udah dipastikan benar Terus udah deh Tinggal di tali Seperti ini Ini aku talinya Dua kali ya teman-teman Biar lebih kenceng gitu Gampang banget Nalinya ya kan Cuman tali manti biasa Benar-benar easy banget Tuh Ini juga sama Begini Tuh ya kan Terus tinggal digunting Nah ini digunting Agak lebih pendek Kira-kira aja Pokoknya masih bisa dibakar Nah ini aku Mau Ambil Apa Heo Tentanganku menghilang Kemana deh ini orang Ya kan Aku lagi ambil apa sih Ya kan Ntar teman-teman Ini tuh Aku Tadi lagi ngapain ya Aku jadi lupa Pas proses syutingnya Aku lagi ngapain Tiba-tiba break Nah aku datang lagi kan Pemirsa udah nungguin padahal ya kan Ini orang lama banget memang Nah sekarang tinggal kita gunting lagi Tuh ya kan Jadi seperti ini Terus dibakar Udah Udah jadi Nah kita lakukan hal yang sama Seperti yang tadi Di sisi yang satunya ini Ntar aku mau Lilit lagi Pakai isolasi Dilung-gulung Seperti itu Ini juga sama Nah ini dilung-gulung Begitu Ya kan teman-teman Nah udah jadi Tinggal digunting serong Jadi lancip dah dia ya Digentong Eh gunting Mau ngomong gunting Susah banget ya Gunting serong Atau gunting miring ya teman-teman Ya seperti itulah Ini udah mau selesai ya kan Aku udah gak sabar banget Gimana sih hasilnya ya kan Ada yang penasaran Nah bentar sabar-sabar Ini udah mau selesai Ternyata bikinnya juga cepat loh teman-teman Gak terlalu lama-lama banget Soalnya gak terlalu susah-susah juga ya kan Gak terlalu mikir banget juga Menurut aku Easy parah sih menurut aku ya Nah ini Tinggal digunting Ting-gunting-gunting Nih ya kan Tinggal dibakar deh Tuh cepet-cepet-cepet Jadi memang mukulnya harus cepat ya Ini keburu kering dia Kalau kelamaan ya kan Ini juga sama Nah digunting lagi Tuh Abis itu dibakar Udah Seperti itu So simple Nah udah selesai Sekarang aku mau minggirin dulu Semua itu yang gak butuh aku Yang gak usah diputuhin Yang lagi gak dibutuhin lagi Ngomongnya beribet sekali Nah ini dia teman-teman Udah jadi Alhamdulillah Connector Masker Talikur Kacamata Ala elita ya Tuh Jadinya seperti ini Kita buka Biar lebih mirip lagi Ya kan Tara Nah Ini dia Connector Maskernya Ya kan Gimana menurut kalian Cantik gak sih teman-teman Boleh komen di bawah ya Teman-teman Nah Sekarang aku mau coba Di kepala aku Seperti apa Kira-kira Jadinya ya Tuh Jadinya seperti ini Cantik ya Yaudah Segini aja ya Teman-teman Video aku kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Mohon maaf Kalau masih banyak salah Dan kurangnya Beg yang aku sengaja Maupun gak disengaja Sampai ketemu di Video-video selanjutnya Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax